Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi KPK terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2014 khususnya mengenai politik uang. Sebelumnya mereka ditolak bertemu dengan Bawaslu dan KPU. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri beberapa perwakilan LSM seperti ICW, Kontras dan Migran Care melaporkan ke KPK terkait temuan kecurangan dalam Pilpres 2014 di beberapa daerah seperti Bangkalan, Karawang hingga Hongkong, Johor dan Kuala Lumpur. Mereka bertemu dengan tiga pimpinan KPK untuk menyampaikan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi seperti politik uang dan penggunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memenangkan capres tertentu. Mereka melaporkan penggunaan data pribadi guru yang disurati oleh salah satu capres dan pengucuran uang pada kepala-kepala daerah. Mereka meminta KPK untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil telah mendatangi Bawaslu dan KPU, namun ditolak tanpa alasan yang jelas. Beberapa yang umum, satu misalnya soal pengucuran uang ke beberapa kepala daerah dan juga mesin birokrasinya untuk melakukan penekanan. Satu lagi yang tadi kami laporkan juga soal dugaan penggunaan kekuasaan untuk mengeluarkan nama-nama database guru yang dipakai, dikirimi amplop tadi itu semua. Jadi kalau menurut teman-teman dari FSGI, data-data guru itu adalah...